Pertama-tama panaskan 100 gram margarin, lalu masukkan 125 gram dark cooking coklat, aduk sampai coklat larut, kemudian sisihkan. Kocok 3 butir telur dan 180 gram gula pasir hingga kental. Tambahkan campuran dark cooking coklat dan 2 sendok teh kopi instan sedikit demi sedikit sambil diaduk rata. Tambahkan 175 gram tepung terigu protein sedang, setengah sendok teh kayu manis, dan 1,4 sendok teh garam sambil diayak dan diaduk rata. Masukkan 100 gram kacang almond yang sudah dicincang kasar, kemudian aduk sampai kacang menyebar. Tuang adonan ke loyang brownies yang telah dioles margarin dan dialas kertas. Oven dengan suhu 180 derajat celcius selama 35 menit hingga matang. Halo, saya Dwi dari Sangrilo Hotel Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hari ini saya akan membuat brownies panggang. Yuk kita lihat bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah ada mentega, mentega tawar, unsalted. Ada coklat dark, bisa kompon atau konverture. Ada tepung terigu, segitiga, ada baking powder. Untuk tepung terigu dan baking powder harus disaring ke lebih dahulu ya. Ada telur, utuh, dan gula pasir. Untuk yang terakhir kita bisa fede singtouch dengan almond slice. Yuk langsung aja kita buat browniesnya. Untuk step awal, kita siapkan pan yang berisikan air. Kita tunggu hingga mendidih. Kalau airnya sudah mendidih, kita siapkan bowl. Lalu kita masukkan menteganya. Dan coklatnya. Lalu kita benmeri. Untuk butter dan coklatnya kita benmeri. Tinggal larut, jangan terlalu panas. Yang penting sudah tercampur rata aja. Kalau butter dan coklatnya sudah tercampur rata. Kita angkat dari benberian. Lalu kita diamkan. Ini sengaja kita diamkan terlebih dahulu. Untuk menurunkan suhunya. Agar brownies teksturnya lebih legit dan mengkilap. Untuk step berikutnya adalah kita akan mengacau telur. Bersama dengan gula pasir. Kita mixer gula dengan telur. Untuk speednya kita gunakan speed 3. Speed maksimal. Untuk mencampur gula dengan telur. Hingga mengembang sampai tidak ada kristal-kristal gulanya. Dan pastikan mengembangnya maksimal. Jadi tidak terlalu mengembang dan tidak terlalu kurang mengembang. Karena nanti tekstur brownies sepanggangnya bisa atur. Oke. Sudah ini kita menunggu telurnya ready. Kita prepare bahan yang di sini dulu. Jadinya untuk baking powder kita jadikan satu saja dengan tepung yang sudah disaring. Lalu kita masukkan ke dalam benberian yang tadi coklat dengan butter. Lalu kita aduk rata. Sampai rata seperti ini. Untuk gula dan telurnya sudah ready. Kita matikan. Ini bahan yang sudah ready. Yang sudah tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata kita masukkan bahan yang ini ke dalam mixer. Kalau sudah kita nyalakan lagi. Dengan speed awalnya rendah. Supaya dia tercampur rata. Untuk tipsnya adalah kita memasukkan hasil benberian dengan campuran tepung tadi. Jangan terlalu panas. Karena kalau terlalu panas nanti tekstur untuk brownies sepanggangnya bisa saja turun. Setelah kita masukkan adonan yang di bowl tadi. Pastikan kita jangan terlalu lama mengaduk dengan mixer. Hanya tercampur rata saja. Sesudah itu kita matikan. Lalu kita aduk dengan spatula saja. Kenapa lebih baik kita mengaduknya dengan spatula? Karena bahan yang di bawah-bawah biar tercampur rata. Jika adonan sudah ready. Kita siapkan wadahnya. Kita menggunakan aluminium foil RX. Ukuran diameter 21. Kalau sudah. Sebelumnya wadah ini harus kita balur dengan butter dan tepung. Supaya tidak lengket. Sudah itu adonannya kita tuang. Tapi untuk brownies sepanggang ini kita bisa variasikan. Jadi kita bisa dicampur dengan choco chip atau sejenis kacang-kacangan. Bisa walnut, almond, atau jenis kacang lainnya. Jadi kita mix bersama baru dipanggang. Jika adonan sudah ditaruh di dalam wadah. Kita bisa taburkan almond. Almond slice. Tapi sesuai selera bisa almond slice, atau choco chip, dan lainnya. Oke, adonannya sudah ready. Siap dibakar. Dengan suhu oven 180 derajat. Kurang lebih 30 menit. Jadi kita tidak boleh menggunakan suhu yang terlalu tinggi. Karena nanti tekstur untuk brownies sepanggang ini bisa saja turun kalau terlalu panas. Jadi kita menggunakan 170 derajat celcius. Kurang lebih 30 menit. Dan untuk tipsnya. Sebelum kita mengeluarkan brownies sepanggang yang di dalam oven. Pastikan untuk tekstur semuanya matang. Jadi caranya kita menggunakan lidi atau tusuk sate. Lalu kita tancapkan di bagian tengahnya. Dan pastikan tidak ada yang menempel atau yang menggumpal di dalam tusuk sate tersebut. Ini adalah brownies sepanggangnya yang sudah jadi. Coba kita tes dengan tusuk lidi seperti ini. Tes tengahnya. Tidak ada yang menggumpal. Berarti sudah matang sempurna. Dan bisa dilihat sendiri untuk teksturnya. Tidak turun dan menghilap. Dan untuk finishing touch-nya bisa kita hias dengan sesuai selera. Dengan apa saja. Untuk hari ini saya akan menghiasnya dengan stroberi dan garnish coklat. Untuk tipsnya. Sebelum kita menghias browniesnya. Pastikan browniesnya dalam keadaan dingin. Jadi tidak panas. Sehingga garnish yang kita gunakan hari ini adalah coklat. Jadi biar coklatnya tidak melelek. Nah, ini browniesnya sudah jadi. Selamat mencoba di rumah ya. Pertama-tama kita panaskan 30 gram margarin. Matikan api. Masukkan 50 gram potongan coklat masak. Aduk sampai larut. Lalu tambahkan 1,4 sendok teh coklat pasta. Aduk rata. Sisihkan. Kocok 250 gram putih telur. Setengah sendok teh garam. Dan 1 sendok teh emulsifier. Sampai setengah mengembang. Masukkan 125 gram gula pasir. Sedikit demi sedikit. Sambil dikocok sampai mengembang. Tambahkan 125 gram tepung terigu protein rendah. 30 gram coklat bubuk. 20 gram susu bubuk. Dan setengah sendok teh baking powder. Sambil diayak dan diaduk rata. Bergantian dengan 50 ml air. Masukkan campuran margarin sedikit demi sedikit. Sambil diaduk perlahan. Tuang setengah bagian adonan di loyang berdiameter 20 cm. Dengan tinggi 7 cm. Yang sudah dioles margarin dan dialas kertas roti. Kukus di dalam pengukus yang sudah dipanaskan di atas api sedang selama 10 menit. Taburkan 30 gram mesas. Kukus lagi 5 menit di atas api yang sama. Tuang lagi sisa adonan. Kukus 15 menit sampai matang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!